Intro KPU Tuban telah menetapkan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi peserta Pilkada 2020 Kabupaten Tuban yang dilakukan di salah satu gedung pertemuan di Jalan Muhammad Yamin Tuban pada tanggal 24 September lalu Satu persatu pasangan calon atau paslon mengambil nomor undian Hasilnya paslon Kosana Hidayati dan Muhammad Anwar mendapatkan nomor urut 1 diusung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Paslon Aditya Halindra Fariski dan Riyadi mendapatkan nomor urut 2 diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS Dan paslon Setiaji dan Armaya Mangkunegara mendapatkan nomor urut 3 diusung oleh 5 partai politik masing-masing PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, P3, dan PBB Menurut Ketua KPU Tuban Fatul Iksan tahapan penetapan paslon peserta Pilkada Tuban ini telah sesuai dengan perundang-undangan KPU telah memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan ketiga paslon dan dinyatakan telah mengenuhi syarat Atas nomor urut 1 ini Paslon Kosana Hidayati dan Muhammad Anwar mengucapkan syukur dan alhamdulillah Nomor urut 1 ini dinilai paslon ini sebagai berkah Nomor urut 1 ini juga sama dengan nomor urut PKB pada pemilu 2019 yang menjadi pemenang di Tuban Hal ini membuat paslon ini semakin optimis Paslon Aditya Halindra Farisky dan Riyadi juga mengucapkan syukur dengan nomor urut 2 ini karena membawa berkah Keduanya akan terus konsolidasi ke bawah dengan jargon membangun deso Noto Kuto Paslon Setiajit Armaya Mangkunegara pun mengucapkan syukur mendapatkan nomor urut 3 Pasalnya nomor urut 3 ini sama dengan nomor PDI Perjuangan saat memenangkan pemilu tahun 2019 lalu Dengan nomor urut 3 ini juga akan mempermudah proses sosialisasi kepada masyarakat Sementara itu dalam peraturan KPU terbaru kampanye paslon dibatasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Paslon dilarang untuk menggelar rapat umum kegiatan berupa pentas seni, panen raya dan konser musik jalan santai atau sepeda santai serta kegiatan perlombaan lainnya Selain itu, paslon juga dilarang menggelar kegiatan sosial seperti basar dan donor darah serta peringatan ulang tahun partai politik Ya pemirsa, menuju pendopo kali ini kita bersama-sama mencari pemimpin baru di Kabupaten Tuban dan tentu saja Anda sudah menyaksikan bagaimana pengambilan nomor urut dari ketiga pasangan calon yang ada di Tuban dan saat ini masing-masing calon sudah hadir masing-masing calon bupati yang hadir di studio JTV untuk bersama-sama kita ketahui bagaimana visi, misi dan juga program-program yang akan diusung secara singkatnya Saya menyampa terlebih dahulu untuk Anda pemirsa pastinya semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga yang ada di studio ada Ibu Khosana Hidayati SPMP atau mungkin yang lebih akrab dipanggil Bu Ana Selaku calon bupati Tuban nomor urut 1 Bu Ana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih Kemudian ada Mas Aditya Halindra Faridski SE atau yang akrab di Sapa Mas Lindra Sebagai calon bupati Tuban nomor urut 2 Mas Lindra, apa kabar? Alhamdulillah, baik Terima kasih telah hadir dan tentunya calon bupati nomor urut 3 Bapak Haji Setiajid SHMM Pak Setiajid, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini kalau kita lihat sudah pas begitu ya ada Ibu, ada yang kaum muda, ada yang bapak Jadi ini sudah seperti menjadi satu keluarga yang ada di Tuban untuk saling bersaing mencari yang terbaik untuk pemimpin baru di Tuban Baik Untuk masing-masing masingan calon bagaimana tanggapannya para calon bupati Tuban ini terkait dengan komitmen berkampanye dengan tetap melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi ini Saya mungkin awal dari Bu Ana terlebih dahulu Singkat pada jelas mungkin Terima kasih Sejak awal memang kami berkomitmen untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan selama ini sebagai bentuk empati kami dalam hal turba kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara kami membagikan masker hand sanitizer dan juga tetap meminta kepada audien untuk selalu menjaga protokol kesehatan Oke, kalau dari Mas Lingga Saya, kalau dari pihaknya saya saya sangat setuju dengan adanya protokol kesehatan ini jangan sampai masalah pilkada ini akan menambah masyarakat penderita COVID-19 dan kita juga berkomitmen bahwa setiap kita turun selalu menggunakan protokol kesehatan dan kita juga selalu membagikan masker hand sanitizer dan setiap acara-acara kita juga menyusun kursi bangku itu juga standarnya dari COVID-19 Baik, Pak Setiajid sendiri bagaimana komitmennya? Ya, tentu kami sejak awal juga sepakat dengan seluruh tim bahwa memang kita turun ya door to door kempen itu senantiasa juga dengan protokol kesehatan dan sama dengan Mbak Ana dan Mas Lindra kita juga membagikan masker hand sanitizer dan lain-lain yang penting itu menurut saya masyarakat juga harus memahami bareng-bareng gitu sok-sok gitu ya kadang-kadang itu masyarakat di desa itu merasa sini aman Pak nggak ada Corona tenang aja gitu jadi itu yang paling apa berat sehingga kita memang memberikan pemahaman bahwa ini penyakit tidak kelihatan tapi bukan goib tapi memang ada gitu ini susah sekali kita tapi ya mereka harus memahami sih sedikit demi sedikit kita doakan aja semoga Corona segera berakhir amin mudah-mudahan seperti itu dan Pak Setiajit kalau kita lihat ya kita nanti akan lebih kepada profil dari masing-masing calon bupati ini pemirsa Pak Setiajit ini kita kenal sebagai mantan Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Timur sebelum akhirnya menjadi Kepala Dinas Senang Kerja Provinsi Jawa Timur keberanian Pak Setiajit maju di Pilkada Tuban ini apa yang ingin disampaikan oleh Pak Setiajit? ya Mbak Agnes nggak tahu aja gitu kan kita ini kan petarung gitu oh gitu ya Pak ya jadi prinsipnya sebenarnya Tuban ini menurut saya kan dengan daerah-daerah sekitarnya itu relatif lebih rendah gitu ya contoh misalnya angka kemiskinan itu beranjak awalnya urutan kelima berdasarkan BPS sekarang keempat keempat itu kan besar lalu rata-rata lama sekolah itu juga relatif masih rendah hanya 6,52 tahun dibanding dengan Kabupaten yang lain jamanan kesehatan dan lain-lain nah semakin rendah ini Kabupaten Tuban saya merasa terpanggil karena saya pernah menjadi PJ Bupati di Jombang pelaksana tugas di Bojonegoro pada saat-saat yang terpuruk itu saya mampu untuk memangkitkan mereka anak dengan pengalaman kami di pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat ini saya ingin membuat Tuban ini lebih unggul, sejahtera dan berkeadilan gitu sehingga nanti masyarakat ini merasa ada motivasi bahwa oh iya ternyata ini ada pemerintahannya gitu ya kira-kira seperti itu nah saya dengan bekal pengalaman selama puluhan tahun saya mengabdi ini saya ingin manfaatkan pengalaman saya untuk kepentingan Tuban itu yang kemudian menjadi dasar kenapa Pak Sekijit akhirnya ya boleh dikatakan turun gunung begitu ya Kabupaten Tuban ya oke saya ke Mas Lindra, Mas Lindra kalau Mas Lindra sendiri ini kan sebelumnya juga anggota DPR di Jawa Timur dari fraksi Golkar bahkan kalau nggak salah Mas Lindra anggota termuda Alhamdulillah begitu ya Mas Lindra ya oke Anda juga anak mantan Bupati Tuban Haini Ralawati alasannya apa nih Mas Lindra kalau akhirnya maju sebagai calon Bupati Tuban alasan paling mendasar begini Mbak bahwasannya masyarakat hari ini betul-betul merindukan pembangunan ya bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi pembangunan sumber daya manusia yang memang berkeadilan lalu juga menyeluruh tidak tebang pilih karena itulah salah satu yang kedua adalah memang masyarakat Kabupaten Tuban hari ini memang merindukan sosok Bupati seperti zamannya Ibu dulu zamannya Bu Heni 2001 hingga 2011 tantangan itulah yang ingin saya selesaikan juga bagaimana saya ingin memperbaiki yang sebelumnya belum diselesaikan oleh Ibu dan saya ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu melalui membangun di Sonoto Kuto memang karena saya mengetahui bahwa 70% penduduk di Kabupaten Tuban itu bermukim di pedesaan dan 30% sekian itu bermukimnya di kota sehingga kita tahu mana prioritas kita yang harus kita bangun mulai dari infrastruktur dan sumber daya manusia sehingga insya Allah kita bisa agak sedikit atau bisa menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di Tuban dan moga-moga itu bisa segera terrealisasi nanti dan Mas Lindra yakin bahwa bekal yang dimiliki Mas Lindra cukup begitu bahkan ini harus bersaing dengan para senior istilahnya kan begitu gini Mbak kalau dari sisi usia itu tidak menjamin kedewasaan seseorang tetapi Alhamdulillah walaupun usia saya masih 28 tahun tetapi mulai dari kecil sampai hari ini saya didewasakan oleh keadaan oleh kondisi-kondisi ketika ibu ada di pemerintahan dan memang keluarga saya politik dan pedagang sehingga itulah pengalaman-pengalaman yang saat ini saya dapat sehingga bangun di Sonoto Kuto itu memang saya prioritaskan untuk satu desa satu unggulan dan tujuan saya untuk mengentaskan kemiskinan itu perekonomian bergerak di tingkat rumah tangga oke baik Mas Lindra kalau dari Bu Ana atau Mbak Ana sendiri duduk sebagai anggota DPRD jatim untuk fraksi PKB lalu apa yang membuat alasannya maju karena kan kalau dari DPRD itu kan biasanya mengawas eksekutif ini kok tiba-tiba pengen menjadi yang diawasin apa yang menjadi alasannya iya tentunya saya ingin mengabdikan diri saya untuk tuban ke depan menjadi lebih baik lagi hari ini pemerintahan Kabupaten Tuban sudah baik dan saya ingin melanjutkan apa yang sudah baik dan kami ingin memberikan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kabupaten Tuban banyak supporting yang kami miliki artinya kami melihat sumber daya dari Kabupaten Tuban ini kan luar biasa ya ke depan bagaimana industri masuk ke Kabupaten Tuban dan ini Tuban harus siap untuk menghadapi itu angka kemiskinan tingginya angka pengangguran ini juga menjadi PR besar untuk Tuban ke depan sehingga kami berkeyakinan dan berkeinginan bahwa ke depan kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk terlibat di dalam program di dalam industrialisasi tersebut oke nanti kita akan benda satu-satu pemirsa termasuk juga kita akan mendengarkan bagaimana suara warga Tuban terkait dengan persoalan-persoalan di Kabupaten Tuban dan apakah beliau-beliau para calon bupati ini punya solusinya kami kembali saat lagi nanti Anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih iya Tuban sudah terkenal harapan saya adalah regulasi tentang lingkungan harus diperketal salah satu contohnya adalah Tuban ini sudah sering kita lihat terjadi kadang itu kekurangan air, kekeringan yang terjadi di beberapa kecamatan terus ada juga banjir lokal dan lain sebagainya itu belum lagi nanti kalau kita berbicara pesisir itu mengenai limbah baik limbah dari masyarakat maupun dari beberapa pabrik yang kelihatan sengaja atau tidak itu membuang limbahnya ke laut Tuban itu menarik ya, Tuban itu kota pesisir dengan bentangan pantai sekitar 65 km dari Palang sampai Banjar mempunyai potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan di samping itu jalur pantura juga melewati Tuban itu juga harusnya bisa menjadi kemantik untuk memajukan Tuban karena di jalur ini seharusnya bisa kita manfaatkan walaupun struktur penduduk kita 65% di atas 60% itu petani harusnya pesisir ini bisa menjadikan pemicu bagaimana hasil pertanian bagaimana hasil perkebunan, bagaimana hasil-hasil yang lain itu bisa termanfaatkan terkoneksi dengan jalur pantura, bagi yang di pesisirnya, ataupun nanti jalur-jalur yang lain sehingga hasil potensi kita itu bisa maksimal kami sangat berharap pada perhatian khusus kepada petani karena kita ketahui bahwa sana petani adalah ketahanan pangan nasional yang mana sangat berdampak pada keberlangsungan sebuah pemerintahan ditolak ukur pemerintahan itu bagi kami petani itu bisa dikatakan dengan baik kalau tidak, bagaimana petani itu sejahtera sehingga hal-hal yang menjadi saat ini terjadi terutama di kalangan petani itu sangat berharap kepada ketiga kandidat kita nanti maju dalam berkada itu bisa lebih fokus kepada bagaimana pembangunan keberlangsung kepada petani, itu harapan kami baik, inilah menuju pendopo pemirsa mencari pemimpin baru di Tuban masyarakat Tuban sudah bersuara, kita serahkan kepada para masing-masing calon bupati seperti apa kalau kita bicara tentang Tuban sebagai kota pesisir dan pertanian strategi pembangunan yang akan dilakukan nantinya bagaimana termasuk boleh menyinggung sedikit tentang persoalan limbah ikan di pesisir pertambangan kapur, adakah solusinya? mungkin saya awali dari Bu Ana dulu Tuban memang kota pesisir dan sebuah potensi alam yang luar biasa yang selama ini memang kurang dimanfaatkan dan ke depan insya Allah dengan hadirnya industri pasti ini akan lebih bisa dimanfaatkan sebagai transportasi laut atau sebagai industri-industri yang lain yang memang industri ikan ya pengolahan ikan yang memang menjadi sumber sumber daya alamnya di sana dan pesisir memang masyarakat pesisir menurut saya memang perlu perhatian yang lebih karena kita tahu di daerah pantai di Kabupaten Tuban memang ada sebagian besar yang memang perlu dibersihkan perlu ada pembenahan lah di sepanjang pantai di Kabupaten Tuban kaitannya dengan pertanian memang kami menjadi apa ya menjadi satu komitmen dari kami untuk lebih konsen kepada pertanian juga karena pertanian lebih besar di Kabupaten Tuban sehingga kami ingin memberikan solusi dengan pipanisasi sumber air non-irigasi mungkin itu yang nanti bisa kami lakukan dengan sumber APBD yang ada oke baik saya ke Mas Lindra Mas Lindra bagaimana kalau kita berbicara tentang konsep pembangunan nantinya terima kasih Mbak jadi begini pada dasarnya tadi saya sudah mengatakan bahwa bangun desa Notokuto itu menggambarkan bahwa memang 70% penduduk itu bermukimnya di pedesaan dan tadi saya mengatakan bahwa memang satu desa memang satu unggulan perekonomian bergerak di tingkat rumah tangga dan segala permasalahan kita selesaikan hulu hingga hilirnya tadi berkaitan dengan masalah pertanian pertanian itu bukan hanya selesai berkaitan dengan hanya sekedar pipanisasi karena memang masalah pertanian itu sangat-sangat kompleks satu berkaitan dengan air yang kedua berkaitan dengan masalah pupuk yang ketiga berkaitan dengan masalah bibit dan yang paling penting untuk teman-teman petani itu adalah yang paling masalah paling mendasar adalah pangsa pasar sehingga rata-rata petani itu menguluhkan ketika mereka sudah proses panen harga jualnya mereka cukup rendah oleh karena itu ini yang ingin saya gambarkan bahwa kita harus memiliki karakter di Kabupaten Tuban sehingga perekonomian itu bisa meningkat para petani tidak dirugikan berkaitan yang kedua masalah limbah yang saya harapkan bagaimana limbah ini manfaatnya bisa berdampak berkaitan dengan ekonomi yang pertama pasti berkaitan dengan pengelolaan limbah itu sendiri dan yang kedua yang paling penting adalah pemanfaatan kenapa begitu? kita memanfaatkan sehingga limbah itu bisa mendapatkan nilai ekonomi dan warga di situ juga mendapatkan hasil yang cukup tinggi sama juga berkaitan jadi di Tuban itu rata-rata yang paling besar itu memang dari sisi pertanian yang kedua adalah perikanan dan ini memang salah satu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat pentingnya adalah nilai tambah di semua sektor sehingga pendapatan yang akan didapatkan jauh lebih tinggi mungkin itu baik, Pak Setiajit monggo berbicara pembangunan dan juga limbah kalau lihat pernyataannya teman-teman di Tuban tadi bahwa memang ada ada tiga potensi tapi juga ada tiga persoalan gitu ya persoalan yang pertama mengenai lingkungan bahwa memang Tuban ini pada musim kemarau begini sudah sulit air menurut saya memang ada beberapa persoalan pertambangan di sana memang sebagian besar juga masih ilegal mereka di luar wilayah pertambangan umum demikian juga ada di wilayah pertambangan rakyat tapi juga mereka menggali tanpa izin itu bagian yang menurut saya sulit untuk diatur bagaimana dia mereklamasi dan sebagainya karena itu kemudian merusak tata lingkungan sehingga air menjadi sulit didapat bahkan ada di salah satu sumber yang semula ada 18 sumber hari ini ini tinggal dua sumber yang muncul itu berarti persoalan hutan juga berpengaruh karena memang sudah mulai gundul perlu harus ada revisasi besar-besaran di sana lalu kemudian pertambangan juga harus ditata sebaik-baiknya karena yang legal mungkin bisa mempercepat untuk reklamasi tapi yang ilegal ini yang harus ditindak lanjuti yang kedua mengenai potensi pertanian memang Tuban ini lumbung pangan nasional jadi ada beberapa kecamatan yang daerah lumbung pangan nasional memang harus ditangani dari hulu proses sampai hilir jadi hulu misalnya unsur hara tanah di Tuban sudah semakin rusak jadi misalnya keasaman lahan itu sudah melebih dari 10% yang semestinya hanya 6-7% nah sementara Tuban itu punya potensi pupuk dolomite itu ya itu sebenarnya harus ada pabrik pupuk di Tuban itu dan ini harganya juga tidak mahal ini bisa untuk mengolah lahan dari hulu sudah harus dimulai agar unsur hara tanah menjadi baik kembali lalu mereka juga tidak harus menggunakan pupuk 100% pupuk kimia itu yang akan merusak apa unsur hara tanah nanti kemudian setelah diproses kita sediakan katakanlah misalnya huler dan sebagainya gitu agar mereka menghasilkan beras yang premium dan itu harganya lebih mahal daripada huler yang sekarang ini yang kemudian di jalan dan sebagainya baik, sehingga Mas Setiajit karena waktunya sudah habis karena saya harus closing ini kita jeda dulu sebentar ya Mas Setiajit Mas Linda sama Bu Ana Bapak Mas Setiajit kemana-mana diskusi ini masih akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini Perlu diputuskan kerobosan-kerobosan yang lebih efektif Kenapa? karena kalau pendidikan dalam masa pandemi ini dibiarkan terus lembaga pendidikan ini akan bubar kenapa? karena sudah nanti akan terbiasa satu, yang kedua posisi orang tua itu sudah jenuh melihat keadaan seperti ini sehingga perlu diadakan model-model pola-pola yang itu bisa dilaksanakan secara efektif mengenai kesehatan saya kira penyadaran pada masyarakat pentingnya menjaga diri, menjaga orang lain dengan kondisi covid ini perlu ditingkatkan maka satu hal yang harus kita sampaikan dan hal yang harus wajib kita lakukan adalah bagaimana negara, bagaimana pemerintah bisa menjamin terhadap kesehatan, kesejahteraan masyarakat kita di situasi yang sulit bagaimana pemerintah bisa hadir, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan nilai-nilai kesehatan sehingga masyarakat tidak panik pandemi ini bisa kita tekan dengan maksimum dan kurban tidak terus-terus di jadwal maka hadirnya pemerintah itu hari ini harus kita wujudkan dengan asal-hal yang konkret menjadi sangat luar biasa repot bagi kami petani ketika ada satu pembelasaran lewat daring karena secara otomatis di banyak petani-petani sekarang itu dengan adanya pembelasaran yang daring itu agak kesulitan kesulitan satu karena harus habis android sedangkan kita kadang-kadang petani untuk beli pakatan pulsa rasa juga agak kesulitan seperti itu kemudian perhatian dengan kesehatan kami juga sangat berharap ada perhatian yang lebih bagaimana ada dengan covid dan pandemi itu kesehatan dan kesehatan bagi petani juga diperhatikan ya anda kembali bersama dengan kami dalam menuju pendopo dan kita masih mencari pemimpin baru di Tuban tiga calon bupati di studio JTV membahas terkait dengan segmen ini pendidikan dan kesehatan sesuai dengan suara masyarakat saya mungkin kali ini awalnya dengan dari Pak Setiajit lebih dulu konsep pendidikan dan kesehatan yang ditawarkan di masa pandemi seperti apa? saya melihat sih sebenarnya dalam rangka pendidikan ini dalam rangka pandemi ini pendidikan masih tetap harus garing karena nanti bisa menjadi tambahan kelas terbaru kalau mereka di kelas ya karena kita pasti sulit untuk mengontrol walaupun sudah diperketat protokol kesehatan yang menjadi soal adalah biasanya orang tua-tua khususnya di pedesaan beli kuota itu juga mahal oleh karena itu sebenarnya pemerintah memang harus hadir misalnya di tempat-tempat umum harus ada WFW-WFW sehingga nanti masyarakat bisa mengakses itu tanpa membeli kuota ini penting sekali yang kedua berkaitan dengan kesehatan memang kita ini kan perlu permotif preventif rehabilitatif dan kuratif ya artinya sebenarnya kalau di pedesaan ini kan tidak mungkin ada orang sakit dikatakan kalau di tuban itu di kenduruan sana dibawa ke tuban maka sebenarnya seluruh poskesmas itu harus punya rawat tinap seluruh poskesmas itu harus punya instalasi rawat darurat lalu kemudian nanti ketika dia harus dirujuk maka beberapa jam harus diterapi di situ lalu kemudian baru dirujuk itu penting nah yang ketiga tadi masih disinggung lagi mengenai pertanian kesulitan pupuk itu ya menurut saya memang pupuk ini menjadi permainan yang luar biasa bagi masyarakat di tuban pada waktu tanam dia kesulitan pupuk harganya Rp 105.000 menjadi Rp 300.000 jadi Rp 295.000 ini penting juga pemerintahnya harus hadir bangkitkan lagi lah apa KUD-KUD itu sehingga mereka tidak tidak kemudian bermain seperti mafia seperti ini jadi menurut saya kalau saya jadi Bupati pasti saya akan membuat perusahaan daerah untuk yang menangani lumbung pangan ini sehingga nanti kita gerakkan seluruh kapotan KUD dan sebagainya menjadi bangkit kembali akhirnya TANI tidak terdiskriminasi seperti ini oke Pak Setiaji terima kasih Mas Lindra Monggo bicara tentang pendidikan dan kesehatan di masa pandemi gini Mbak kuncinya pada dasarnya adalah berkaitan pendidikan maupun kesehatan yang paling penting itu adalah tiga yang pertama adalah akses yang kedua adalah pelayanan yang ketiga adalah fasilitas sehingga ketika pendidikan dan kesehatan ini bisa dikombinasikan dengan tiga hal itu masalah-masalah ketika ada terjadi COVID dan sebagainya itu bisa diatasi yang paling penting buat saya kesehatan khususnya kesehatan berkaitan perlunya deteksi dingin sehingga masalah COVID ini tidak cenderung meluas karena saya juga berpikir kasihan juga ketika adik-adik saya yang harus dibebani berkaitan-berkaitan dengan daring daring itu ya karena memang pemerintah belum mempersiapkan itu dengan baik berkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Setiajit bahwa akses internet saja di desa-desa atau di beberapa dusun di Kabupaten Tuban itu juga belum teraliri untuk berkaitan dengan masalah internet itu tadi sehingga harapan saya ketika nanti saya menjadi seorang bupati di Kabupaten Tuban yang perlu diselesaikan adalah berkaitan dengan akses fasilitas dan dan ininya ya apa sarana-prasarana itu tadi semuanya harus disiapkan dengan baik dan saya berharap bahwa saya tadi kalau nggak salah sebelum saya berangkat ke Surabaya beberapa adik-adik saya juga sudah mulai masuk di sekolah khususnya kayaknya kelas 3 SMA mungkin karena mereka mau mendekati kelulusan dan kalau tadi fasilitas itu sudah dibentuk dengan baik Insyaallah juga mengurangi kok Insyaallah mengurangi berkaitan dengan penyebaran Covid itu muka-muka Covid segera selesai ya mudah-mudahan harapan bersama seperti itu iya Bu Anak gimana nih bicara pendidikan dan kesehatan iya terima kasih menurut saya pendidikan di masa pandemi ini memang harus tetap daring karena bagaimanapun juga kita tidak tidak mau ambil risiko terbentuknya klaster-klaster baru karena di Kabupaten Tuban juga masih masih saja ada penambahan apa pasien Covid jadi saya rasa tetap harus melalui daring akan tetapi memang pemerintah harus hadir di sini yaitu dengan memberikan fasilitas memberikan internet gratis ke desa-desa sehingga dalam hal daring itu masyarakat tidak merasa kesulitan kemudian terkait dengan kesehatan memang kami berkomitmen untuk meratakan meratakan pelayanan kesehatan sampai kepada desa-desa karena hal ini menurut saya penting sekali karena kebutuhan dasar adalah pendidikan kesehatan itu yang penting jadi untuk kesehatan kami juga berencana karena kalau kami jadi Bupati kami akan membangun rumah sakit pembantu di Tuban Selatan kalau yang dibaratkan sudah ada rumah sakit pembantu di Jatirogo nanti ke depan mungkin di daerah Soko atau di daerah Rengel yang yang daerah Selatan ini menjadi harapan kami ke depan sehingga pelayanan kesehatan lebih mudah dan lebih lebih gampang untuk masyarakat desa khususnya juga puskesmas puskesmas juga harus diaktifkan pelayanannya juga harus diperbaiki lagi karena memang hari ini banyak sekali keluhan-keluhan tentang pelayanan di puskesmas Oke mungkin secara singkat ya kepada ketiga calon Bupati artinya begini ketika nanti menjabat kan ya mudah-mudahan kita berharap pandemi cepat selesai tapi kalau toh enggak artinya ketika menjabat bisa saja pandemi masih dalam masih menyerang di Tuban begitu atau di Indonesia Bagaimana ya kita berharap sih optimis Pak tapi apapun itu kita mencari apa yang kemudian menjadi prioritas dari masing-masing calon Bupati ini terhadap pembangunan yang ada di Tuban ke Bu Ana dulu secara singkat Tentunya ketika pandemi ini masih terus ada di Indonesia di Kabupaten Tuban kami akan meningkatkan pelayanan khususnya dengan menambah ruang-ruang isolasi karena itu juga dibutuhkan juga penyadaran edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan sehingga tidak tidak terjadi penularan-penularan lagi Baik kalau Mas Lindra tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa mulai dari pendidikan maupun kesehatan ada tiga hal yang harus kita fokuskan yaitu adalah pertama fasilitas yang kedua akses dan paling yang terakhir adalah pelayanan harapan saya kalau memang saya diijabai oleh Allah menjadi Bupati Tuban maka saya akan membuka seluas-luasnya sehingga tidak ada bahasanya itu ketidak pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban karena kita bisa menghitung kok secara matematis itu kita bisa hitung berapa kebutuhan sekolah berapa kebutuhan rumah sakit yang ada di Kabupaten Tuban dan yang paling penting nanti kita juga ikut memberdayakan puskesmas-puskesmas yang ada di Tuban kita coba benai fasilitas kita benai pelayanannya sehingga ini bisa ikut meringankan untuk kecepatan tanggapan ketika ada sesuatu di masyarakat Pak Setiajir dalam hal pandemik ini kita sih berdoa mudah-mudahan tidak ada segera selesai gitu ya tapi setidak-tidaknya saya kira promotif preventif kuratif dan rehabilitatif ini promotif menjadi sangat penting sama preventif ini misalnya sekarang ini kan perilaku masyarakat hidup sehat ini kan sangat penting seharusnya tapi mohon maaf sekali lagi saudara-saudara saya yang di desa itu merasakan tidak ada pandemi gitu nah karena itu menurut saya ya jangan bosan-bosannya kita ini mempromosikan mengabarkan pada mereka agar berperilaku hidup sehat gitu kan imunitas juga harus dijaga terlepas dari protokol kesehatan yang harus dilakukan gitu ya nah semuanya memang menggunakan biaya sih nah persoalannya adalah apakah daerah ini punya kemampuan atau tidak dalam hal itu gitu nah jadi kalau misalnya sekarang kemudian sedikit-sedikit dilarang bahwa boleh gini gak boleh gitu itu kasihan masyarakat juga gitu jadi harus ada fasilitasi dari negara dari pemerintah daerah agar mereka tetap berperilaku hidup sehat dijamin semuanya semua fasilitas ada kemudian didukung oleh tentu kebijakan-kebijakan yang perlu kepada masyarakat itu tadi baik kita judah dulu sebentar pemirsa pastinya nanti di segmen berikutnya kita masih akan membahas setiap program dan visi-visi dari setiap calon bupati yang hadir di studio JTV untuk menuju pendopo tuban setuju bisa tidak kalau saya harus dicari win-win solution karena kalau saya melihatnya undang-undang cipta kerja ini ada kepentingan buruh juga harus ada kepentingan pengusaha juga karena ini juga ada kaitannya dengan hajat hidup orang hajat hidup dari buruh juga hajat hidup dari pengusaha yang dia juga punya punya andil juga untuk meningkatkan memberikan penghasilan untuk masyarakat luas Om Nimbus Law itu memang banyak terjadi masalah dan terindikasi ada salah prosedur maupun salah moral yang dilakukan oleh pemerintah hari ini buktinya apa? banyak ditengarai bahwa secara prosedur undang-undang ini dikebut secara maraton secara moral banyak melukai hati masyarakat kita di sisi lain pada saatnya karena kami beranggapan tujuan pemerintah secara automatis bagus dikatakan setuju ya setuju tetapi di sisi lain pada prosesnya itu yang menjadi kami dikatakan bahwa itu seakan-akan kakak om bes moro-moro didok seperti itu terima kasih pemirsa anda tetap bersama dengan kami untuk menuju pendopo khususnya untuk kabupaten tuban warga masyarakat tuban tentunya bisa menyaksikan program ini untuk menentukan gambaran awal siapa yang nanti akan dipilih di tanggal 9 Desember 2020 mungkin ini paparan-paparan singkat dari masing-masing calon puati tapi setidaknya harapan kami bisa memberikan gambaran singkat nah kita bicara tentang Omnibus Law tadi warga tuban sudah menyuarakan itu mungkin memang secara pusat begitu ya regulasinya tapi mau tidak mau daerah nantinya akan terdampak dan ini memunculkan pro kontra setuju atau tidak dengan Undang-Undang Cipta Kerja kali ini saya awalnya dari Mas Lindra dulu gini Mak kalau berkaitan dengan Omnibus Law sekali lagi kita tidak bisa ngomong setuju dan tidak setuju karena pasti ada kebaikan dan juga ada dari sisi negatifnya yang penting pemerintah itu saya berharap terus mengevaluasi dan memperbaiki hal-hal yang memang dirasa kurang pas yang ada di masyarakat daripada saya membahas Omnibus Law saya lebih fokus kepada harapan saya dan visi misi saya berkaitan dengan 9 program yang sudah saya tawarkan kepada masyarakat pada dasarnya tanpa disadari bahwa hal tersebut itu sudah menurut saya saya sudah bisa menghindari berkaitan dengan Omnibus Law salah satunya saya ingin membuat yang pertama nilai tambah yang kedua adalah berwirausaha sehingga masyarakat nanti berbondong-bondong untuk membuat usaha-usaha baru yang tadi sudah saya sampaikan bahwa perekonomian itu bergerak di tingkat rumah tangga sehingga nanti kita akan merubah budaya dengan cara memberdayakan masyarakatnya untuk bahasanya daripada mencari pekerjaan yang sekarang juga bisa dikatakan agak sulit lebih baik mereka berbondong-bondong untuk membuat usaha tetapi pemerintah harus hadir di situ untuk membuka peluang sebesar-besarnya misalnya berkaitan dengan apa yang pertama pasti dengan perizinan kalau saya lihat Omnibus Law perizinan sepertinya lebih dipermudah berkaitan dengan masalah permodalan sekarang kalau kita lihat permodalan juga tidak perlu modal banyak untuk membuat PT gitu ya sehingga permodalan bisa jadi itu pemerintah membantu permodalan untuk menyelesaikan seseorang berwirausaha yang ketiga pasti yang paling penting adalah pangsa-pasar sehingga dengan cara berwirausaha pemerintah hadir di situ untuk membuka seluas-luasnya pangsa-pasar sehingga apa yang mereka kerjakan akan mendapatkan hasil yang cukup besar mungkin itu oke, saya geser ke Pak Setiajin sebenarnya makna dari Omnibus Law sebenarnya kan Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah akan memberikan pelayanan semudah-mudahnya semurah-murahnya secepat-cepatnya kepada seluruhnya di samping negara juga punya keinginan untuk memperluas lapangan kerja menciptakan lapangan kerja baru lalu kemudian pertumbuhan ekonomi semakin lebih bagus lagi lalu dengan pelayanan perizinan yang mudah yang murah itu tadi maka kemudian nanti akan tumbuh investasi-investasi baru ke kita gitu ya ke negara kita tentu kalau kami sih ingin ngunduhnya adalah ngunduh ke daerah gitu ya semakin banyak investasi yang turun ke daerah maka penciptakan lapangan kerja baru akan semakin besar nah memang penciptakan lapangan kerja baru itu bisa sektor formal bisa sektor informal usaha kecil menengah dan lain sebagainya kooperasi bahkan nah oleh karena itu menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kita perlu perdebatkan ini adalah seberapa besar pemerintah daerah ini kemudian mengantisipasi bahwa penciptakan lapangan kerja baru tentu akan ada investasi masuk lalu kemudian perizinan harus kita tata nah tata kelola pelayanan yang menurut saya yang berbasis SPBE ini penting sekali tidak ada pelayanan yang berada padapan dengan yang dilayani sehingga nanti tidak ada pungli tidak ada kreatifikasi ini bagian dari mempercepat proses untuk memberikan perizinan terhadap investasi baru dengan begitu maka penciptakan kerja akan tumbuh yang berikutnya adalah persoalan pendapatan pekerja nah yang dipersoalkan ini kan pendapatan pekerja jangan-jangan kemudian nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengkebiri gitu ya mengkebiri saya kira kok tidak begitu karena setiap kali kenaikan upah kan tidak mencabut juga PP 78 2015 dan sebagainya maka setiap kali kenaikan upah sudah dihitung gitu nah kalau ini masih ada maka apa namanya kebutuhan hidup layak ini menjadi sangat penting bahkan kalau perlu pekerja ini harus menerima upah di atas kehidupan hidup layak baik kalau ini pemerintah menjamin khususnya adalah kepala daerah nah maka tidak ada yang menjadi persoalan seharusnya seperti itu saya ke Bu Anah terima kasih saya sepakat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak perlu kita berdebatkan yang penting bagaimana pemerintah itu bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya kemudian juga mempermudah perizinan karena dengan begitu investor akan masuk karena tuban ini kan ke depan akan menjadi kota industri sehingga ini sangat diputuhkan perizinan satu atap yang yang lebih baik lagi dengan adanya industri yang masuk tentunya ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan ini akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Tuban akan menekan pastinya karena kami akan juga melakukan atau membuat regulasi-regulasi konten lokal yang akan melindungi masyarakat Kabupaten Tuban terhadap industrialisasi oke mungkin kita akan tinggalkan terkait dengan Omnibus loh begitu ya karena ini tadi sekilas yang tadi sempat ditanyakan oleh warga bagaimana kemudian strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran mengingat tuban masih masuk Kabupaten yang tinggi agak kemiskinannya sementara kalau kita lihat pabrik pupuk terbesar salah satunya ada di Tuban ini bagaimana konsep pemberdayaannya karena nanti akan relate dengan kemiskinan dan juga pengangguran ini saya awali Pak Setiajit dulu saya punya keinginan bahwa untuk membangun satu daerah itu tidak harus bertumbuh pada APBD Kabupaten maka kalau kemudian kita lakukan pemberdayaan ekonomi pada tingkat lokal dan itu kita mengambil seru resource gitu ya seru sumber sumber APBD Kabupaten sumber APBD Provinsi sumber APBN bahkan sumber-sumber investasi swasta ini kita kerahkan secara terpadu maka nanti pengentasan kemiskinan akan semakin cepat bisa kita atasi jadi kalau kita berharap trickle down effect lalu kemudian hanya APBD yang yang kalau di Tuban hanya 2,5 sampai 2,6 triliun 1,3 nya sendiri sudah untuk kepentingan pegawai non-pegawai lalu kemudian untuk memperbaiki jalan sudah paling tidak sekitar 600-700 miliar maka tidak akan menetes untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sehingga nanti mereka itu tetap pada kondisi yang miskin seperti itu nah saya punya keinginan saat ini kan apa silpa di APBD Kabupaten Tuban itu mencapai sampai 300-400 miliar nah jika kami menyerahkan sebagian misalnya 300-500 juta kita serahkan kepada desa desa untuk tambahan alokasi dana desa maka nanti uang yang sedumikan kecil ini bisa digunakan untuk mendorong membangun infrastruktur ekonomi desa memberdayakan masyarakat desa misalnya menghidupkan kembali badan usaha milik desa kemudian kooperasi wanita kooperasi unit desa nah ini nanti menjadi kita itu kalau yang miskin betul kita charity gitu kan diangkat dari berbagai sumber anggaran APBD Provinsi kahupaten pusat gitu charity lalu kemudian yang kemudian masih bisa berdaya setengah miskin kemudian kita berdayakan kita berikan kail tidak kita berikan ikan gitu oke baik saya ke Buana saya harus bagi waktu soalnya mau ke Buana iya strategi kami kalau untuk menurunkan angka kemiskinan banyak hal yang bisa dilakukan yaitu dengan kami punya program namanya kartu tuban tumoto yang mana itu menjadi akses untuk permodalan pelatihan dan juga pemasaran dari hulu sampai hilir jadi kami memberikan stimulus artinya masyarakat bisa dengan modal yang kami berikan untuk berdaya gitu baik Mas Lindra terima kasih Mbak jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya memiliki empat misi dan sembilan program fokusnya salah satunya memang untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban caranya apa yaitu dengan cara berwirausaha karena dengan berwirausaha inilah saya berharap perekonomian itu bergerak di tingkat rumah tangga sehingga apa yang dikerja keraskan oleh orang tersebut maka hasilnya setimpal dengan apa yang mereka kerjakan dan tadi saya sudah menyampaikan pemerintah itu harus menyelesaikan segala permasalahan itu hulu hingga hilirnya tidak bisa sepotong sepotong dan paling penting PR pemerintah hari ini yang paling mendasar adalah berkaitan dengan mengevaluasi data data berkaitan potretan bagaimana sih potensi yang ada di Kabupaten Tuban dalam banyak sisi sehingga dengan berwirausaha saya berharap pengetasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban ini insya Allah saya optimis karena ketika saya bertemu dengan masyarakat secara langsung ternyata masyarakat itu ketika dipahamkan sesuatu dengan baik masyarakat itu mau menerima salah satunya berkaitan dengan para petani para petani saya memberikan masukan dengan cara pola bercocok tanam yang sama tetapi hanya merubah jenis yang ditanam saja misalnya padi tadi kalau disampaikan padi ini yang hari ini pangsa-pasanya lebih besar dirubah seperti itu ternyata petani mau dan ternyata PR yang pemerintah yang hari ini yang paling mendasar juga berkaitan dengan memahamkan masyarakat itu sehingga masyarakat mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar baik terima kasih buat setiap jawabannya mudah-mudahan ini bisa memberikan sekali lagi memberikan gambaran masyarakat Tuban tapi kita masih punya segmen terakhir untuk anda pemirsa mungkin nanti lebih kepada bagaimana harapan warga untuk bupati terpilih sesaat lagi karena saya melihat Tuban ini lingkungannya kawasan kars dan pesisir pantai harapan kami kawasan kars yang yang terakhir ini regulasinya itu harus dari provinsi maka pemimpin Tuban harus bisa membuat regulasi untuk tambang-tambang tradisional karena apa? karena tambang-tambang tradisional ini malah lebih masif perusaknya lebih masif perusaknya dan tidak ada pengaturan luar biasa potensi daerahnya luar biasa tetapi hari ini dalam di Tuban di Jawa Timur Tuban masih lapisan bawah untuk daerah-daerah miskin bahkan kita masuk di lima besar itu artinya potensi kita ekstraktif kita yang tinggi pantai-pantai kita yang tinggi hasil-hasil alam kita yang luar biasa itu ternyata belum tekak lurus dengan kesejahteraan masyarakat Tuban maka ke depan pemimpin Tuban itu harus hadir di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat dan memastikan bahwa kesejahteraan yang ada di Tuban ini bisa merata lagi-lagi kami sampaikan di awal tadi kami berharap perhatikan kami petani saat ini yang menjadi proses luar biasa di kami satu adalah pupuk kemudian yang nomor dua bagaimana ada mungkin sisi kayak pengundangan ya karena ketika kami itu bersusah-susah menanam kadang-kadang di waktu memanen kita juga sulit pasarnya bagaimana akses ke luar dari MSBK harapan warga Tuban tentunya untuk siapapun yang nantinya akan terpilih ini bisa membawa warga mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi nah tentunya tidak mudah membangun Tuban dalam situasi pandemi memang kita berharap pandemi bisa segera usai ada strategi khusus khususnya juga terkait dengan perekonomian supaya bisa bangkit menaikkan PAD tapi tetap bisa patuh pada protokol kesehatan ini kita masuk dalam segmen terakhir saya awali dari Bu Ana Monggo bagaimana kemudian Bu Ana sebagai calon Bupati ingin menjawab harapan dari masyarakat Tuban iya Tuban memang tambang ya terutama di tambang itu memang liar ya banyak sekali penambang-penambang liar dan ini memang harus dilindungi artinya alamnya dengan membuat regulasi konten lokal jadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang berpihak yang berpihak kepada lingkungan sehingga bisa terlindungi dan bisa tentunya ini bisa menghindari bahaya-bahaya yang yang akan terjadi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ini karena mungkin segmen terakhir masing-masing waktunya dua menit udah kayak debet tuh ada ini masih ada waktu Bu Ana strategi kami untuk menjawab keinginan hadirnya pemerintah dalam hal kepastian kesejahteraan masyarakat tentunya kami akan hadir dengan memberikan segala sumber daya yang ada di Kabupaten Tuban untuk menopang pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat merasa lebih baik lagi dari sebelumnya Baik Bu Ana terima kasih saya ke Mas Lindra geser ke Mas Lindra Monggo terima kasih sekali lagi tadi saya untuk menjawab dari pertanyaan masyarakat bahwasanya apa yang bisa saya lakukan nanti untuk tuban ke depan yang pertama jelas bahwa bangun deso noto kuto satu desa satu unggulan perekonomian bergerak di tingkat rumah tangga dan masalah kita selesaikan hulu hingga hilirnya saya mempunyai empat misi pertama jelas pasti infrastruktur infrastruktur membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan utilitas kota yang berbasis nilai-nilai agama nilai-nilai budaya nilai-nilai kearifan lokal dan pasti tidak meninggalkan bahwa pembangunan itu harus pertumbuhan dan pemerataan sosial budaya dan dan kearifan lokal itu tadi makanya insyaallah saya dengan harapan dan yang disampaikan oleh masyarakat tadi maka saya akan tetap mewujudkan dengan cara empat misi dan sembilan program saya dan insyaallah kurun waktu tiga tahun bahkan karena masa jabatan nanti ini hanya tiga tahun saya akan membuktikan dengan karya nyata bukan berarti dengan saya yang usia masih muda tidak bisa mewujudkan itu karena usia itu bukan batasan seseorang untuk berkarya tetapi dengan kedewasaan di usia saya yang paling muda ini insyaallah saya akan menjawab tantangan dari masyarakat angka kemistikan angka kemistikan pasti insyaallah akan menurun ketika saya menjadi Bupati nanti ya baik dan pemanfaatan maaf saya menambahkan sedikit dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Tuban harus pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat ada di Kabupaten Tuban bukan dirasakan oleh pihak-pihak di luar Kabupaten Tuban karena itu adalah haknya masyarakat Kabupaten Tuban untuk menikmati apa yang sudah ada di Kabupaten Tuban itu sendiri baik terima kasih Mas Lindra Pak Setiajir saya punya cita-cita memang membangun Tuban ini lebih unggul sejahtera dan berkeadilan karena itu saya punya sembilan program atau nawa bakti setia negara namanya satu Tuban bangkit jadi kita akan membangun ikon wisata karena tadi dikatakan 65 km ini belum ada apa-apanya saya akan bangun ikon wisata bahari di Tuban Tuban Park itu saya akan bangun Monumen Ronggolawea dari sana dengan museumnya saya akan bangun Masjid Apung dengan Menara Wali Songonya nanti kemudian kita memanfaatkan anak-anak para nelayan untuk membantu fasilitasi wisata bahari dan dunia fantasi disitu yang kedua kita juga punya tuban mandiri namanya kita pasti harus membangun pelabuhan internasional nanti akan kita gabung dengan integrated area apa industri dan oleh karena itu nanti akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak di Kabupaten Tuban kemudian kita juga punya tuban makmur saya punya keinginan itu satu kartu untuk semua pelayanan jadi bisa untuk kartu tani kartu sehat kartu pendidikan dan lain sebagainya begitu sehingga rakyat tidak bingung bahkan kartu BPNT kartu PKH dan lain-lain nah sehingga nanti bisa angka yang tidak bagus itu terdistorsi menjadi big data gitu kita punya pusat komando yang besar gitu kami punya tuban sehat namanya maka seperti saya sampaikan bahwa seluruh Puskesmas sudah punya IRD ada dokter on call gitu jadi tidak kemudian rakyat yang mencari tapi dokter on call cuma knock button gitu langsung dokter datang dengan segala fasilitasnya lalu kemudian jaminan kesehatan akan kita perluas sehingga yang sekarang 42,93 minimal harus 95% gitu lalu kemudian tuban apa tuban cerdas atau berkaitan pendidikan maka untuk mengurangi yang tadi 6,52 tahun itu agar meningkat menjadi 12 tahun nah kita akan memberikan biaya siswa untuk yang anak SD SMP seluas-luasnya tidak harus apa ada penghutan apapun baik lalu kemudian yang SMK SMA kita beri bantuan biaya baik terima kasih banyak Mas Setiajit untuk paparannya Bu Ana juga terima kasih Mas Lindra terima kasih karena memang kita sama-sama di momen momen pilkada tapi juga ada masa pandemi mudah-mudahan sukses untuk ketiga calon karena semuanya memiliki visi yang misi yang baik semuanya bertujuan untuk membangun tuban menjadi lebih baik lagi tapi tetap bersama-sama kita menjaga protokol kesehatan karena kesehatan masyarakat di atas segalanya demikian pemirsa untuk menuju pendopo untuk mencari pemimpin kabupaten tuban yang baru mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal bagaimana sosok calon pemimpin yang nantinya akan dipilih oleh pemirsa masyarakat tuban khususnya di tanggal 9 Desember 2020 tetap jaga protokol kesehatan dan semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat saya Agnes pamit sampai ketemu di dalam kesempatan selamat malam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih